Meski sudah masuk ke era digital, tradisi nyadran secara turun-temurun masih tetap dipertahankan oleh masyarakat desa. Sebagai wujud syukur, ribuan warga mengarah gunungan yang terdiri dari hasil bumi. Dimulai dari rumah kepala desa setempat, ribuan warga desa Mangwarjo, kecamatan Kabupaten Ngawi, mengarah gunungan yang berisi hasil bumi, menuju lokasi situs bersejarah yang merupakan pendiri desa. Kegiatan sedekah bumi ini sebagai wujud syukur warga kepada Tuhan Yang Maha Esa dari hasil bumi selama satu tahun terakhir. Di pimpin kepala desa dan sesebu desa, ribuan warga mulai anak-anak hingga dewasa selanjutnya melakukan doa bersama. Di akhir acara, ribuan warga berebut gunungan yang berisi hasil bumi. Salah satu warga muriati mengaku senang dengan adanya acara sedekah bumi tersebut. Pihaknya mempercayai dengan berhasil mendapat bagian gunungan dapat membawa keberkahan. Bu, tadi ikut rebutan? Iya, ini yang pertama. Emang kegiatan ini sering dilakukan atau baru pertama? Biasanya kalau bersih dusunnya tiap tahun sekali, tapi kalau untuk acara gunungan baru pertama ini. Kami memang berharap ada berkah, ada berkah dari kegiatan ini. Harapannya di tahun ke depan seperti apa? Lebih lagi, acaranya lebih kejah lagi. Tapi tetap ada gunungannya, Bu? Iya. Sementara itu, kepala desa Mangku Harjo Suprapto menjelaskan, kegiatan sedekah bumi dan tradisi nyadran selalu digelar setiap tahun. Selain menjaga tradisi adat dan budaya, juga untuk meningkatkan kerukunan warga. Terlebih, kegiatan tersebut terselenggara murni dari hasil swadaya warga, mulai tingkat RT hingga dusun. Karena untuk gunungan ini, untuk mengingatkan kita kepada warga semua, bahwa kita bisa istilahipun sedekah untuk apa yang sudah kita hasil di hasil bumi ini. Jadi itu yang gunungan itu wujud dari semua tanah matanah yang ada di Maonarjo. Dan yang pertama memang bagaimana caranya untuk kebudayaan, khususnya tradisi di Maonarjo ini nyadran setiap tahunnya itu rutin, setiap hari Jumat RT itu bisa bertambah, bukan punah, tapi akan bertambah lebih berkembang meriah. Intinya kayak gitu, Mas. Jadi intinya semoga nanti ke depan akan menjadi yang sangat luar biasa. Perlu diketahui juga, ini bukan dari dana desa, tapi ini semua dari swadaya, swadaya dari perangkat untuk mengeluarkan BPD, RT, warga, itu harusnya sangat luar biasa. Sudah terjadi. Pak, memang mayoritas warga di wilayah Keluran Maonarjo ini berprofesi sebagai petani, Pak. Iya, betul. Jadi ini sebagai bentuk syukur ya. Diketahui tradisi dan budaya nyadran yang telah turun temurun ini memiliki nilai yang tinggi dalam mewujudkan bentuk syukur kepada Tuhan dan menjaga kerukunan antar warga. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.